Oke teman-teman semua, kali ini kita akan memperbaiki laptop Acer Aspir ES14 untuk seri ES1432 Dimana permasalahan laptop ini bisa hidup sebentar tetapi langsung blank Dalam arti laptop ini saat kita hidupkan, lampu indikator seperti ini hidup normal Dan laptop mesin ataupun motherboard laptop itu hidup normal Tetapi untuk proses bootingnya biasanya agak lama seperti ini, masih belum ada tampil sama sekali Tetapi nanti saat proses loading selesai, saat memasuki proses ke desktop, laptop langsung blank Jadi disini bisa kita lihat indikator power ya, indikator powernya menyala dengan normal Nah permasalahannya disini, setelah selesai proses loading, tampilan langsung blank Itulah inti dari permasalahan dari para laptop ini Disini kita bisa lihat laptopnya lagi proses loading Tetapi nanti selesai loading seperti ini Nah teman-teman bisa lihat ya, langsung tidak ada tampilan sama sekali Jadi apabila kita biarkan seperti ini, ya seperti ini terus-terusan, tidak akan ada perubahan sama sekali Ini sering kejadian pada laptop untuk seri dan tipe yang sama seperti lap yang kita perbaiki sekarang ini Yaitu tipe ES1432 dengan setaranya Jadi kita akan coba nanti bongkar Kita cek permasalahannya di bagian mana yang harus kita perbaiki Oke disini sudah saya bongkar laptopnya Saya pasang charger, sekarang kita tes hidupkan Nah posisi sekarang langsung cepat hidup Atau cepat proses loading langsung muncul Ini lagi proses loading laptopnya Sekarang kita langsung coba langsung tes install ulang ya Sekalian dipasang dengan USB bootable Nah posisi seperti ini, nampil, langsung blank Permasalahan seperti ini, sama seperti awal tadi Setelah proses loading dia langsung blank Sekarang kita akan bongkar, kita buka motherboardnya Jadi untuk kejadian laptop seperti ini Jadi untuk kejadian laptop seperti ini Sering terjadi pada laptop yang setara ataupun setipe seperti ini ya Yang untuk jenis ES14 Yang untuk jenis ES14 Aspir 14 Untuk jenis AS14 Ataupun ES1 Sering terjadi Ini motherboard sudah saya bongkar Ini saya buka dulu Hatchingnya Dari beberapa kasus yang sering kami tangani Yang permasalahan seperti ini Itu biasanya permasalahan Atau pada MOSFET Ada pada MOSFET Untuk MOSFET 6414A Di bagian ini Itu biasanya short Jadi sekarang kita akan coba ganti Kita ganti MOSFET 6414A Itu posisi MOSFETnya sudah tidak sanggup untuk mengangkat gambar Ataupun grafik ya Karena itu MOSFET 6414A ini Bagian dari jalur VGA Sekarang kita ganti dengan MOSFET yang baru Dengan tipe yang sama Karena sebelum-sebelumnya juga Pernah permasalahan seperti ini Dengan cara mengganti MOSFET tersebut Laptopnya bisa hidup normal kembali Dan hingga saat ini Tidak ada kendala sama sekali Laptopnya masih oke Dan masih bagus untuk dipakai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kembali ke casingnya ini langsung kita ke proses penginstallon ya jadi disini saya sudah langsung pasang juga USB berkembang ini lagi proses loading biasanya kalau sudah pertanda daripada laptop itu sudah bagus dia tidak akan blank lagi tetapi nampil langsung ke desktop kita lihat ini proses loading nah disini kita dulu langsung masuk ke boot penginstallan pertama datinya sudah bagus tidak mati lagi layar ataupun tidak blank kembali jadi untuk cara mengatasi seperti ini berikut cara langkah-langkah dari awal tadinya teman-teman bisa ikuti apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar nanti kita akan bantu semampu kita selagi masih kita bantu untuk semua di rumah dan semoga tutorial yang beropat dan jangan lupa like share dan subscribe selamat menikmati 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 selamat menikmati